Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di kelas 3 tema 5 subtema 3 penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama ada 2 lingkaran yang dicumlahkan yaitu yang pertama adalah lingkaran dengan 1 arsiran warna kuning jadi nilainya 1 per 4 ditambah dengan 3 arsiran karena dipotong 4 jadi 3 per 4 maka karena penyebutnya sama jadi tinggal kita tulis 4 yang di bawah penyebut kemudian yang pembilang tinggal kita jumlahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4 jadi hasil 1 per 4 ditambah 3 per 4 sama dengan 4 per 4 perhatikan gambar yang dilingkari disitu ada 8 yang diarsir maka pecahannya adalah 8 per 16 dan pada gambar yang kedua yang diarsir ada 5 dan dipotong menjadi 16 jadi pecahnya 5 per 16 jika 8 per 16 ditambah 5 per 16 maka karena penyebutnya sama tinggal ditulis 16 kemudian yang atas tinggal kita tambah 8 ditambah 5 sama dengan 13 jadi hasil dari pecahan tersebut adalah 13 per 16 soal cerita dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat di perjalanan dayu makan 3 potong coklat ibu makan 2 potong coklat berapa bagian coklat yang dimakan dayu dan ibu ingat dayu makan 3 potong ibu makan 2 potong jadi kalau ditulis secara matematikanya 3 per 10 ditambah 2 per 10 sama dengan 5 per 10 jadi bagian coklat yang dimakan dayu dan ibu adalah 5 per 10 teman-teman perhatikan latihan soal langsung ke nomor 5 ya teman-teman 1 per 7 ditambah 2 per 7 ditambah 5 per 7 sama dengan berapa karena penyebut sama maka tinggal kita tulis penyebutnya kemudian untuk pembilang kita tinggal nambahkan 1 ditambah 2 ditambah 5 jadi hasilnya sama dengan 8 per 7 sekarang latihan soal cerita 1 saat haus lani minum air putih dari sebuah botol air minum lani baru meminum 1 per 4 air dalam botol mama pun minum 1 per 4 minuman dari botol berapa banyak air yang telah diminum oleh lani dan ibu maka hasilnya adalah 1 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4 sekarang kita coba latihan soal cerita yang kedua ibu memiliki 1 per 4 kg telur di rumah untuk persediaan ibu membeli lagi 1 per 4 kg telur pulang dari kantor ayah membawakan 3 per 4 kg telur untuk ibu berapa kg jumlah telur ibu sekarang kita jumlahkan semua ya teman-teman 1 per 4 ditambah 1 per 4 ditambah 3 per 4 sama dengan caranya yang tadi maka kita tulis 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 berapa teman-teman oke betul 5 jadi hasilnya adalah 5 per 4 jadi jumlah telur ibu sekarang adalah 5 per 4 kg mudah kan teman-teman oke teman-teman silahkan teman-teman banyak berlatih semoga dimudahkan oleh Allah dalam belajarnya sampai bertemu kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati